salam satu hobi, salam kumpul metrik saya akan langsung merajak mempanikan mas babon dan ikan rame pertama-tama saya menggunakan paikin warna merah yang amis dan dua bungkus prangsang abah dan santan kara disini ada lagi susu denkal untuk pertama-tama saya akan menghaluskan paikin yang warna merah yang aroma amis ya kita langsung haluskan kalau di rumah teman-teman ada parutan, boleh diparut tetapi saya langsung haluskan seperti ini kalau tidak ada paikin warna merah bisa pakai bondon ataupun pakai ubi rebus dan setelah halus seperti ini kita akan naik selanjut kita tuangkan saja ini ada santan karanya sebanyak satu bungkus santan kara satu bungkus empan ini cocok untuk babon ikan rame di segala air ataupun musim disini ada perangsang abah perangsang abah ini wisman kalau tidak ada perangsang abah boleh membeli wisman di toko plastik ataupun toko pancing kita pakai dua bungkus empan ini cocok buat lomba harian ataupun main galapung galatama pelampung dan kita memakai telur bebek sebanyak 4 butir kita pakai putihnya saja kita pakai putihnya saja seperti ini empan ini sudah saya tes sebanyak 10 empang alhamdulillah masuk dan babon pun makan kalau yang biasa memakai empan jagung ini tinggal ditambah jagungnya saja biasa kalau saya pakai empan jagung ini saya tinggal tambah dua bonggol jagung ataupun dua batang jagung untuk pengeras nanti kita pakai belakangan setelah di kolam ataupun setelah umpan matang kalau tidak ada telur bebek boleh memakai telur ayam ayam kampung ataupun ayam biasa kita hampir lupa disini kita pakai susu dan kau sebanyak satu bungkus umpan ini akan jadinya mengeluarkan aroma wangi gurih sedikit amis kita aduk sampai benar-benar rata ataupun kalis dan seperti ini kita masukkan daun pandan kita akan buat jadi dua bungkus umpan nah setelah ini kita kukus selama 20 menit di air mendidih next dan ini umpan yang sudah matangnya seperti ini dan setelah seperti ini kita diamkan dulu supaya tidak panas supaya umpan tidak cepat basi kita diamkan dan kita akan aduk dicampurkan dengan amisannya yaitu deho dan ini umpan yang sudah matang seperti ini saya akan mengaduknya dengan penambahan amisan saya pakai sandel untuk merasaknya saya pakai kineritawar dan tenggo rasa panas satu bungkus langsung aja untuk sandelnya saya pakai satu kaleng sambil satu kaleng kita aduk sampai benar-benar kalis ataupun merata langsung kita aduk sampai benar-benar kalis dan merata dan setelah rata seperti ini barulah kita tuangkan satu bungkus umpan yang tadi jangan lupa kita pisahkan daun pandannya kita aduk sampai benar-benar rata ataupun kalis untuk pengeras ataupun tenggonya kita pakai terakhir ataupun belakangannya seperti ini dan kita langsung pakai esen ikan emas ojil pising janda satu sebanyak 30 tetes esen ini tidak overdosis sampai dengan dua tutup botol tergantung di masing-masing kolam karena saya ingin mancing di air yang warna coklat jadi saya pakai 30 tetes aduk sampai benar-benar rata dan kalis seperti ini barulah selanjutnya kita pakai tenggor rasa panila yang harga 500 rupiah tenggor panila satu burkus dan kita aduk sampai rata terakhir kita pakai kinoy tawar kotak kalau tidak ada kinoy tawar boleh pakai indomie blender ataupun gelap minyum ini kita tidak pakai semuanya kita pakai paling setengah bungkus cukup seperti ini kita pakai setengah bungkus kita aduk kembali nah ini aromanya sudah tercium wangi gurih sedikit hamis seperti ini next jadinya mungkin itu saja dari saya salam satu hobi salam tumbuh negeri next langsung tes next dan ini hasil testimoni para pelanggan ojil pising ataupun esen ikan mas janda satu janda merah dan janda hitam ataupun janda hijau untuk esen ikan mas janda satu tersedia di sopi ataupun esen saya langsung ataupun pesan lewat saya langsung di deskripsi ada nomor saya ya mungkin itu saya itu saja dari saya itu saja dari saya salam satu hobi jangan lupa like and subrek 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 wah dapet gede banget orangnya pun gede di deskripsi di deskripsi di deskripsi di deskripsi beri beri di deskripsi di deskripsi di deskripsi di deskripsi